Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barikhu salim amma ba'atuh Pada kesempatan ini kita bertumpa kembali pada program Kemenang Sejarah seputar isu strategis pada kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat dan pada kesempatan ini sangat spesial sekali sangat istimewa bersama kami Bapak Doktor Haji Sabrudin Padurun ini belum cukup satu bulan menakodai kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat beliau punya sosok yang sangat ramah sangat pemilihan di telinga kita dengan banyaknya karya-karya yang beliau lakukan baik semenjak menjadi seorang guru kemudian menjadi seorang kepala seksi lalu kemudian menanjak karirnya yang pada akhirnya ia menjadi seorang penakoda pada kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat bagaimana sosoknya kita akan ngikuti dalam Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh saya sangat senang Pak Gagakan Wil waktu kita berangkat ke KSM lalu kemudian kita ke MTK banyak hal yang kami peroleh dari ilmu dan barakah nah Pak Gagakan Wil bagaimana kabar tadi ini Alhamdulillah hari ini saya sehat walafiat berkat doa dari seluruh teman-teman sesulbar ini Kementerian Agama Sulbar saya Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat ini Pak Gagakan Wil setelah dari KSM maksudnya kita sempat ke Pulau Wali bagaimana tanggapannya Bapak di sana itu jadi kemarin itu kan saya memberi ibarat bahwa saya ini seperti orang makan bubur panas gitu ketika kita makan bubur panas itu kan biasanya kita ngambilnya dari pinggir-pinggir gitu kan ya pinggir-pinggir nah saya ternyata masuk ke sulbar justru ngambilnya yang paling pinggir gitu Pulau Wali tapi itu adalah bagian dari kesan bahwa ternyata sulbar ini luas lebih luas dari Gerontalo ternyata ya lebih luas dan begitu saya tiba di kemenak Pulau Wali Mandar walaupun tidak ada yang saya kenal disitu tapi semuanya menyambut dengan familiar dan itu saya merasa welcome home saya seperti kembali ke rumah gitu bahkan disambut dengan Kalinda iya dan saya tidak merasa asing gitu walaupun saya mau menerima tamu disitu staff khusus tapi saya merasa itu seperti Tuhan rumah eh ini siapkan ini udah siap ternyata saya kayak welcome home gitu ya mungkin dari perjalanan dari Makassar ke Pulau Wali Mandar itu memang kalau dilihat dari go grafisnya itu agak agak sama ya dengan Gorontalo iya agak sama cuma agak enak jalannya rata ya kita melewati wilayah Makassar 5 kabupaten itu rata kalau Gorontalo kan rata sedikit gunung lagi rata sedikit gunung lagi agak jauh beda lah iya nah ini Pak menarik ini siap di tanggal 4 Oktober 2022 menjadi sebuah sejarah bagi Bapak karena Bapak dari Gorontalo ke Sulawesi Barat memang pernah Bapak berpikir bahwa akan sampai ke Sulawesi Barat itu jadi gini iya 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 ketika kita Eselon 2 kita harus sudah siap siap bahwa kita itu mau ditempatkan dimana saja bahkan ditempatkan tempat terjauh pun kita harus sudah siap karena itu sudah merupakan bagian dari perjalanan jabatan bukan resiko jabatan tapi perjalanan jabatan itu sendiri nah saya memang tidak kepikiran ke Sulbar gitu ya saya berpikiran paling dekat-dekat lah mungkin Sulawesi Utara gitu ya yang agak sama dengan Gorontalo yang mungkin sekarakter dengan Gorontalo kan eh tapi ternyata ke Sulbar dan saya belum pernah ke Sulbar nginjak Sulbar belum pernah nah dari situ saya ketika selesai pelantikan saya tidak kecewa justru saya senang saya senang karena saya akan menambah keluarga baru gitu ya saya akan menambah teman baru saya sudah langsung google tentang profil kemenak Sulbar saya langsung tahu jumlah pegawai wah ini seribu seribu lebih orang ini bakal jadi teman saya dan itu bagi saya adalah rahmat tidak merupakan satu hal yang membebani makanya saya kayak welcome home aja kembali ke sini ini makanya saya rasa saya sudah akrab saya sudah familiar dan wajah-wajah saya kenal semua tinggal nama aja yang tinggal saya mau dan kami pun disini sangat berbahagia karena tentu Pak Kak Anwil ini banyak ilmu banyak pengalaman bahkan karya-karya yang ada di Gorontalo yang insya Allah kan bisa ditransfer dan disenergikan untuk kemudian bagaimana Sulbar ke depan ini juga bisa lebih baik dari yang kemarin sebenarnya tidak begitu juga sih terlalu dibesar-besarkan lah kalau seperti itu bagi saya begini kita kementerian agama ini polanya sudah jelas polanya pembangunannya pola sistem kerjanya pola kinerjanya pola anggarannya kita sudah jelas hanya memang kita harus selalu berinovasi kita harus selalu berinovasi mencari titik-titik temu simpul-simpul yang mungkin yang kusut yang harus kita alirkan dengan baik gitu nah kita-kita semua ini kadangkala berada di zona nyaman kerja kita itu kadangkala merasa nyaman di satu tempat ketika kita merasa wah enak disini wah enak wah saya selama di bidang ini nyaman aja mulus-mulus aja itu zona nyaman zona nyaman itu membahayakan loh zona nyaman itu membahayakan karena kita akan menjadi apatis kita akan tidak ada berinovasi tetapi kita jika berada selalu dalam satu titik-titik tantangan ketika kita berada selalu berada di titik tantangan titik tantangan maka kita pasti akan berusaha untuk menjadi lebih baik itu aja karakter malakbi malakbi yang menjadi slogan Sulawesi Barat ini sesungguhnya sudah berjalan malakbi itu sebenarnya adalah manusia paripurna loh manusia paripurna orang yang sangat mau dibilang orang baik orang yang lebih sangat baik jadi maha gitu ya orang yang maha tapi kan kita terlalu tinggi kalau kita mau menyebut maha gitu ya seakan-akan mau menyeingi maha pencipta gitu kan karena maha itu hanya digunakan oleh maha pencipta gitu kan tapi kita menyebut paripurna jadi masyarakat sulbar ini dengan jargon malakbi itu saya rasa cukup cukup bermakna yang sangat dalam sangat dalam karena diharapkan masyarakatnya adalah masyarakat paripurna paripurna tidak hanya sikap tidak hanya perbuatan tetapi etitude tetapi apa namanya dalam keseharian dalam beribadah dalam bapak itu menjadi manusia paripurna itu tinggi loh waktu di Pulau Walimandar kan bapak sudah meminum air jadinya orang bandar berarti bapak sudah orang bandar saya yakin bahwa saya saya sudah jadi makanya saya begitu datang ini ke mamu jus ini saya rasa tidak tidak asing sudah berbau dan ternyata itu apa ya air putih mandar itu memiliki nilai magis tersendiri terhadap orang yang datang gitu bahwa saya yakin bahwa itu tidak sekedar apa ya pepatah orang-orang alim para alim ulama dulu tapi itu pasti adalah merupakan kearifan lokal yang memang benar-benar memiliki nilai magisnya memiliki nilai spiritualnya disitu ini pak mungkin juga sebagai sebuah bahan perundungan untuk para pendengar ini para penonton ini pak bisa pak sedikit diceritakan pak resep-resep dalam kehidupannya mulai dari nol sampai jangka di hari ini saya itu saya itu satu hidup itu mengalir aja gitu bagi saya tetapi saya orang yang paling optimis bukan ambisi saya orang paling optimis ketika saya terangkat jadi guru saya langsung berusaha mencari tahu apa sih kerja kepala madrasah gitu dan saya niatkan satu saat saya harus bisa jadi kepala madrasah iya pak gitu karena saya sudah mempelajari apa yang dia kerjakan apa yang dia lakukan lalu saya melihat lagi begitu jadi kepala madrasah saya melihat apa tugas kepala seksi apa tugas kepala kantor karena saya yakin satu saat saya pasti bisa menggapainya dengan optimis nah untuk meraih itu saya berusaha untuk memperbaiki diri saya gitu memperbaiki kinerja saya saya ini orang yang paling tidak pernah pulang ke rumah di siang hari kalau kerja gitu saya selalu ada di kantor gitu saya berusaha pulang nanti memang benar-benar sudah sore begitu nanti memang semua saya berusaha datang pagi itu setengah tujuh benarnya saya selalu datang ke kantor gitu berusaha di bawah jam tujuh saya sudah ada di kantor begitu walaupun nanti setengah delapan masuknya karena saya itu mendidik diri saya untuk itu menjadi manusia malakbi itu menjadi orang malakbi orang yang mulia orang yang mulia orang yang ketika kita berada di kantor itu kita ya diinginkan oleh semua orang lah dicintai oleh semua orang paling tidak menebarkan cinta paling tidak menebarkan kebaikan lah walaupun cuma diri sendiri walaupun setitik saja gitu saya kira banyak hal sebenarnya kita mau tahu dari profil Pak Dr. Sabrudin Badarun ini yang mungkin kita semua masyarakat sosial barat ingin mengetahui bagaimana beliau nah beliau ini sangat terbuka tidak tertutup bahkan bila sampaikan kepada kami selaku humas silahkan tebarkan nomor handphone saya demi untuk bagaimana kita dekat dengan masyarakat nah ini mungkin menjadi kata terakhir dari bapak harapan bapak kepada seluruh masyarakat sosial barat khususnya keluarga besar kantor wilayah kementerian agama provinsi sosial barat untuk yang pertama untuk pegawai kementerian agama ya kita pegawai ini tidak melihat ASN dan non-ASN tapi ketika kita berada dalam rumah besar kementerian agama ini maka cintailah rumah ini ya cintailah rumah ini inilah adalah rumah besar kita ini tempat hidup kita dan saya yakin teman-teman di kementerian agama sesulbar ini sudah memahami itu sudah berbuat yang terbaik itu mari kita tingkatkan lagi apa yang perlu kita tingkatkan bagi masyarakat bahwa yang pertama bahwa kehidupan masyarakat yang harmonis kehidupan masyarakat yang baik itu adalah berimbang berimbang antara kehidupan dunianya dan kehidupan akhiratnya jadi itu yang harus kita seimbangkan saya menghimbau kepada seluruh umat beragama mari kita jaga dengan cara kita dengan cara agama kita masing-masing untuk menjaga kerukunan untuk meningkatkan toleransi untuk menguatkan moderasi bahwa sekali lagi bahwa moderasi beragama itu bukan melakukan moderasi terhadap agamanya tetapi moderasi beragama itu adalah bagaimana kita bersikap bagaimana kita berpola pikir terhadap kehidupan beragama itu sendiri karena kita hidup dalam perbedaan kita ini notabene adalah masyarakat notabene adalah umat beragama umat beragama nah kementerian agama mengurus umat beragama bukan mengurus masyarakat masyarakat itu diurus oleh PMDA tentang kemiskinan kita mengurus umatnya yang notabene itu juga adalah masyarakat ketika bicara tentang bagaimana kemiskinan nah kementerian agama bergerak lewat pemberdayaan ekonomi umat ketika mengatakan masyarakat bagaimana kita tingkatkan tingkat kesalahan sosial maka kita meningkatkan kualitas rumah-rumah ibadah gitu jadi gitu sangat jelas Pak jadi kita bergerak di masyarakat sekaligus umat itu ya saya lihat juga tadi ini Pak Kanbil ibu-ibu ini turun ke Kalung ibu Kanbil makanya saya dharma wanita tidak bisa kita hanya jadikan sebagai bemper samping ya kita kadangkala bilang dharma wanita itu hanya polengkap jangan mereka itu bemper depan loh mereka harus di depan kita mereka harus bergerak karena the power of mak-mak itu tidak bisa kita bendung the power of mak-mak itu sangat tinggi loh kalau mak-mak yang bergerak kalau ibu-ibu yang bergerak itu dasat impactnya sangat tinggi makanya hal-hal yang begini kita gerakkan ibu-ibu dan mereka bergerak bergerak bersama bergerak bersama ya kita mendorongnya dan ini juga menjadi awal ibu kakak-kakak kita ibu dokter gigi haja armida siregar hanum siregar itu langsung melakukan apa rekan dengan masyarakat iya saya inginnya begitu ibu kan dokter jelas dia dekat lah dengan masyarakat karena dokter ya biasa memberi penyuluhan ke mana-mana ke masyarakat jadi gitu jadi saya rasa mari saya berharap kita semua mendukung program-program yang kita jalankan bersama di kementerian agama ini saya berharap itu saja saya kira itu menjadi statement terakhir dari baga kakak-kakak kita yang sangat familiar ya familiar bagi kita dengan program-program yang beliau lakukan di Gorontalo dan tentunya insya Allah ini akan membawa virus positif untuk bagaimana kakak-kakak 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 ini lebih baik lagi kedepannya tentu di Kementerian Agama tetapi seluruh kita umat beragama yang juga adalah masyarakat daripada Kesatuan Bangsa Republik Indonesia saya kira banyak hal yang akan dilakukan oleh beliau kita tunggu eksennya Bapak insya Allah akan langsung menemukan kita semua beliau insya Allah akan turun ke lapangan yang tadi tentu gambarannya Gorontalo dengan Sulbar itu tidak jauh berbeda hanya mungkin ya letak Goroprapi seagak-kakak itu yang membenarkan tetapi karakter kemudian bagaimana saya lihat beliau enak sekali makam penja penja bandar itu itu katanya beliau sama dengan di Gorontalo sama-sama ini kita menyebutnya di Gorontalo ya itu enak sekali Alhamdulillah saya kira itu menjadi kata terakhir dari kami terima kasih telah selalu bersuah dengan Kementerian Bicara dan nantikan setiap program Kementerian Bicara dengan program dan tema-tema yang tentunya bagaimana agar Kementerian Agama ini dekat dengan kita semua terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton